Hai Assalamualaikum salam sehat YouTube saya baru membeli step up 250 Watt saya beli ini sekitar 58000 rupiah perpis menurut saya murah bila speknya sesuai Oke kita lihat dahulu dimensinya panjangnya sekitar 70 mili lebarnya sekitar 36 mili dan tebalnya sekitar 19 mm kita lihat ukuran potensiometernya digunakan bila potensiometernya ingin kalian ganti potensio pengukur arus yang digunakan 5 kilo ohm dan potensio pengatur tegangan digunakan sebesar 10 kilo ohm dan sudah dilapisi head zinc walaupun tipis Oke spesifikasinya input voltage mulai dari 8,5 volt sampai 48 volt outputnya 12 volt sampai 54 volt kemudian output currentnya 10 ampere maksimum dan perlu ditambahkan head zinc bila digunakan di atas 6 ampere efisiensinya 96% dan operating temperature antara minus 40 derajat celcius sampai 85 derajat celcius Oke menurut spesifikasi harus ditambahkan head zinc bila suhunya sudah di atas 40 derajat celcius sudah over circuit protection dan sudah input reverse proteksi mantep bukan pertama akan saya coba tanpa beban saya beri tegangan input tegangan input terbaca 10 volt lalu saya atur outputnya untuk menentukan output terkecil modul ini untuk mengatur besarnya tegangan dan arus modul ini arah putar potensionya terbalik dari biasanya jadi saya putar ke kanan untuk mengecilkan tegangannya Hai 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 ya sepertinya tegangan terkecil antara 11,6 volt sampai 11,7 volt hai 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 lalu saya akan menentukan tegangan terkecil modul ini Hai Hai saya turunkan tegangan inputnya Hai perhatikan sampai tegangan berapa output tidak berubah ah Hai Ya, sepertinya tegangan minimum modul ini sebesar 6,8 volt Dan kalian jangan salah mengerti karena ini step up Maka tegangan output harus lebih besar daripada tegangan input Oke, saya coba naikkan Dan kalian perhatikan tegangan output pasti lebih besar, minimum sama Walaupun lebih kecil, tidak akan lebih dari 1 volt Sampai jumpa di video selanjutnya Lalu saya coba menaikkan tegangan output sampai maksimum Saya naikkan tegangan outputnya sampai maksimum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya, sepertinya modul ini maksimumnya 55 volt DC Oke, lalu kita coba dayanya dengan cara memberi beban Sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita Dengan cara mensubscribe yang belum pernah tentunya Bila ingin berlangganan secara gratis, klik yang berlambang lonceng Oke, outputnya saya set di 13 volt Dan saya beri beban 10 watt 12 volt x 2 Dan arus terbaca 1,6 ampere Dan perhatikan kenaikan suhu pada modul Karena suhu maksimum menurut spesifikasi 85 derajat celcius Dan saya coba per step tanpa headsing tambahan Agar kalian bisa kira-kira kemampuan maksimum dari modul ini Dan setelah 30 menit, suhu sudah tidak naik lagi Terbaca 42 derajat celcius Lalu saya tambah beri beban Dan arus terbaca 3,1 ampere Dan saya diamkan sampai suhu tidak naik lagi Setelah 30 menit, suhu terbaca 56,7 derajat Masih di bawah spesifikasi Dan tegangannya belum drop Saya tambah lagi bebannya Arus terbaca 4,5 ampere Dan saya diamkan kembali Dan perhatikan tegangan cuma drop 0,1 volt Jadi modul ini saya kira mantap Terima kasih telah menonton! Oke, setelah 30 menit, suhu terbaca 74 derajat celcius Jadi masih sanggup dinaikkan lagi bebannya Oke, saya coba beri beban terakhir Arus terbaca 5,11 ampere Dan setelah 30 menit, suhu terbaca 80 derajat celcius Jadi sepertinya modul ini sesuai dengan spesifikasi Bila digunakan 6 ampere continue tanpa hatching tambahan Dan bila ingin kalian gunakan maksimum, maka harus diberi hatching, jangan lupa Oke, sekian praktek saya kali ini Mudah-mudahan dapat menjadi referensi sebelum kalian membeli Terima kasih telah berkunjung Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh